Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan yang beriman pada kesempatan ini di sesi 4 ini Dalam mata kuliah metodologi penelitian Kita akan sama-sama membahas tentang langkah-langkah penelitian Masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, serta setiap peraturan Namun, sebelum kita membahas langkah-langkah penelitian dan lain sebagainya Kita akan merefresh terlebih dahulu di sesi sebelumnya Itu tentang penelitian ilmiah, langkah, serta metode ilmiah Mari kita simak sama-sama Baik, inilah langkah-langkah penelitian yang akan kita bahas Nah, ini adalah outline pembahasan pada kesempatan ini Yaitu langkah-langkah penelitian, masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, serta setiap peraturan Ini jadwal-jadwal referensi atau daftar referensi sebagai dukungan untuk menyusun materi ini Serta sebagai bahan bacaan untuk dapat kita memahami tentang apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini Refresh pertemuan sebelumnya adalah tentang penelitian ilmiah Saya bahas ulang sekilas Apa itu penelitian ilmiah? Nah, penelitian ilmiah adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah Yang dimaksud dengan menggunakan metode ilmiah itu yang seperti apa? Yang menggunakan metode ilmiah artinya adalah menggunakan teori-teori atau tata cara yang apabila cara tersebut dilakukan oleh orang lain Maka akan menghasilkan hal yang sama Itulah yang dimaksud dengan metode ilmiah Karena kalau bukan metode ilmiah, walaupun kita lakukan dengan cara yang sama Belum tentu akan menghasilkan hal yang sama Contoh seperti apa yang non-ilmiah? Contohnya adalah seperti paranormal Misalkan menggunakan media apa, bakar kemenyan Kemudian apalagi, apalagi Kalaupun kita mengikuti langkah-langkah tersebut Belum tentu kita akan menghasilkan hal yang sama Itu artinya bukan ilmiah Kalau ilmiah artinya ketika kita melakukan langkah-langkah yang sama Hal-hal yang sama, maka akan menghasilkan juga hal yang sama Itu yang dimaksud dengan penelitian ilmiah menggunakan metode ilmiah Kemudian penelitian ilmiah itu adalah Kebenaran dalam penelitian ilmiah adalah kebenaran ilmiah Yang dimaksud dengan kebenaran ilmiah itu apa? Yang dimaksud dengan kebenaran ilmiah Di antaranya ada dua Kebenaran koherensi yang menganut logika deduktif Yang sifatnya adalah rasional Kemudian yang kedua, kebenaran korespondensi Yang menganut logika deduktif Dan sifatnya faktual Itu adalah kebenaran dalam penelitian ilmiah Kemudian yang dimaksud dengan metode ilmiah Metode ilmiah adalah metode yang menggunakan kebenaran ilmiah Metode yang menggunakan kebenaran ilmiah disebut ilmiah itu jika Jika metode itu sistem Metode beraktivitas Telaku umum atau universal Itu yang dimaksud dengan metode ilmiah Nah, baru kita selanjutnya Kita akan membahas tentang langkah-langkah mengadakan penelitian Di sini telah saya catat Telah saya tuliskan Apa itu bagaimana langkah-langkah penelitian Kemudian juga bagaimana sistematika penulisan Nah, ini adalah yang saya catat Ini yang umum Langkah-langkah penelitian diantaranya adalah Memilih masalah setu di pendahuluan Memilih masalah kemudian setu di pendahuluan Rumuskan masalah Merumuskan kerangka dasar Merumuskan hipotesis Memilih pendekatan teori atau teori analisis Menentukan variable Menentukan sumber data Menyusun instrumen Mengumpulkan data Analisis data Menarik kesimpulan Serta menulis laporan Ini adalah langkah-langkah penelitian Itu pertama-tama harus memilih masalah Kemudian kita perlu Setelah memilih suatu masalah Selanjutnya kita perlu Studi pendahuluan Studi pendahuluan itu bagaimana Studi pendahuluan adalah Kita mengkaji Dari lingkup masalah yang akan kita angkat Dari jurnal-jurnal Literatur Atau juga Dari buku Atau bahkan dari fenomena Nah itu yang dimaksud dengan Literatur yang akan kita lakukan Oke Ketika langkah-langkah ini Kita lakukan Langkah-langkah ini lakukan Kemudian menulis laporan Yang selanjutnya kita Tidak akan ada artinya Suatu penelitian Kalau tidak ada publikasi Maka selanjutnya kita perlu Publikasi hasil penelitian Dimana kita bisa publikasi Bisa di dalam konferen Bisa di dalam jurnal Nasional maupun internasional Seperti apa pada umumnya Sistematika penulisan ilmiah Nah diantaranya Ada lima poin besar Yang harus kita tuliskan Apa diantaranya Ya adalah Ada pendahuluan Dalam pendahuluan Isinya diantaranya ada Terbelakang Rumusan masalah Tujuan dan manfaat Penelitian Kemudian setelah kita Menuliskan pendahuluan Biasanya kita lakukan Setuliteratur Setuliteratur di sana Apa yang harus kita Sampaikan dalam penulisan Dalam setuliteratur Biasanya yang disampaikan Adalah tentang penelitian Terkait Serta landasan Teori Baru yang ketiga Metodologi penelitian Yang meliputi Lokasi penelitian Serta langkah penelitian Langkah-langkah penelitian Tadi itulah Yang kita bahas Yang diantaranya ada Ada 13 poin tadi Itu ya Atau biasanya Langkah-langkah penelitian ini Dibuatkan dalam Gambar Darsat alur penelitian Kemudian yang keempat Adalah tentang hasil Dan pembahasan Jadi penulisan Ilmiah itu Setelah dilakukan Pendahuluan yang Istilah terbelakang Lemuskan masalah Tujuan dan manfaat penelitian Kemudian kita telah Menentukan Penelitian yang terkait Dengan kita Kemudian landasan Landasan teori Yang kita pergunakan Kemudian kita Sampaikan langkah-langkah Penelitiannya Maka Di dalam Poin keempat Atau bab empat Biasanya kita akan Menuliskan hasil Dan pembahasan Hasil analisisnya Seperti apa Kemudian Interprestasikan dari Hasil-hasil analisis Sebut Setelah tersampaikan Secara keseluruhan Barulah kita Tarik kesimpulan Dan kemudian Memberikan Saran Nah Dalam penulisan ilmiah Nah ini yang Tidak boleh terlewatkan Adalah referensi Jadi Dasar kita Menuliskan Hal-hal tersebut Baik dalam latar belakang Kemudian dalam Metodologi Ataupun Pembahasan Kita mereferensi Dari penelitian terdahulu Atau tarik terdahulu Baik dalam jurnal Kesis Disertasi Ataupun Dalam Buku Nah inilah secara Garis besar Tentang Langkah-langkah Mengadakan Penelitian Mari kita Simak Lebih lanjut Mengenai Pembahasan Pembahasan Baik Setelah kita Membahas tentang Langkah-langkah Penelitian Selanjutnya Kita akan Membahas tentang Masalah Penelitian Mari kita Bahas bersama-sama Oke Apa itu Masalah penelitian Masalah penelitian Adalah Sesuatu yang Menjadi sasaran Penelitian Biasanya disebut Masalah penelitian Yang selanjutnya Akan diangkat Menjadi judul Penelitian Dan Menggambarkan Kaitan antar Dua variabel Atau Lebih Bisa hanya Dua variabel Bisa juga Variabelnya Banyak Nah akan Tetapi Tidak Semua masalah Itu layak Diangkat Menjadi masalah Penelitian Lalu Bagaimana Atau Apa Masalah Penelitian Penelitian Yang layak untuk Diangkat Dalam penelitian Oke Mari kita Lanjutkan Nah Masalah penelitian Pada umumnya Adalah Adanya Fenomena Nah Fenomena Disinilah Yang kemudian Selanjutnya Kita bisa Namakan Bahwa Fenomena Itu adalah Fenomena Riset Apa itu Fenomena Nah Inilah Masalah Riset Atau Fenomena Tidak Ada Riset Jika Tidak Ada Fenomena Nah Fenomena Itu Dikembangkan Melalui Tiga Bentuk Apa Saja Pertama Adalah Tentang Kesenjangan Antara Teori Dengan Fakta Atau Empirical Gap Biasanya Dari Proses Induktif Maksudnya Kesenjangan Antara Teori Dan Fakta Itu Bagaimana Bisa Secara Teori Adalah Demikian Tapi Faktanya Jauh Dengan Teori Maka Itulah Yang dimaksud Dengan Kesenjangan Antara Teori Dengan Fakta Teori Yang ada Sudah Tidak Sesuai Lagi Dengan Fakta Contohnya Seperti Apa Contoh Berdasarkan Teori Dalam Transportasi Adanya Lampu Merah Di Dalam Perempatan Atau Yang Lainnya Biasanya Lampu Terdiri Dari Hijau Kuning Merah Teorinya Adalah Ketika Lampu Hijau Kita Bebas Berjalan Atau Melaju Kendaraan Kemudian Ketika Lampu Kuning Kita Harus Berhati-hati Karena Akan Siap-siap Untuk Berhenti Dan Ketika Lampu Merah Kita Berhenti Atau Stop Nah Ini Dalam Berkendara Tetapi Faktanya Apa Faktanya Di Kita Lampu Hijau Oke Masih Sesuai Teori Lampu Hijau Tetap Jalan Lampu Kuning Nah Pas Lampu Kuning Inilah Yang Sudah Tidak Sesuai Dengan Fakta Teori Dengan Fakta Harusnya Lampu Kuning Tadi Berhati-hati Siap-siap Untuk Berhenti Tetapi Faktanya Ketika Lampu Kuning Justru Digas Kencang Alasannya Apa Alasannya Agar Jangan Apa Agar Tidak Keburu Merah Jadi Sehingga Pas Lampu Kuning Itu Justru Malah Digas Kencang Itulah Contoh Sebagai Contoh Adanya Kesenjangan Antara Teori Dengan Fakta Misalkan Hal Yang Lain Rumus Untuk Analisis Fondasi Kekuatan Fondasi Menggunakan Daya Dukung Tanah Misalkan Kita Menemui Faktanya Ternyata Teori Tersebut Yang Berdasarkan Analisis Ini Kuat Tetapi Faktanya Tidak Kuat Nah Itu Jika Ada Yang Seperti Itu Maka Itu Dinamakan Dengan Kesenjangan Antara Teori Dengan Fakta Atau Empirical Gap Nah Kemudian Apa Fenomena Atau Masalah Riset Atau Fenomena Yang Kedua Adalah Konflik Hasil Hasil Riset Pada Topik Yang Sama Ini Disebut Dengan Literatur Gap Maksudnya Bagaimana Literatur Gap Itu Misal Konflik Hasil Hasil Riset Pada Topik Yang Sama 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 Membah Dalam Beberapa Penelitian Membahas Topik Yang Sama Tetapi Hasil Berbeda Beda Yang Penelitian Satu Menyatakan Apa Yang Kedua Menyatakan Apa Ketiga Menyatakan Apa Dan Sebagainya Nah Itu Artinya Ada Literatur Gap Ada Konflik Hasil Hasil Riset Nah Untuk Menjenarisir Atau Untuk Menghasilkan Sesuatu Hal Yang Baru Kita Bisa Mengandalkan Literatur Gap Tersebut Sebagai Masalah Riset Atau Masalah Penelitian Sebetulnya Yang Mana Bisa Saja Di antara Banyak Salah Satu Yang Lebih Benar Menurut Versi Penelitian Kita Karena Kita Melakukan Penelitian Lebih Lanjut Dengan Adanya Literatur Gap Tadi Atau Dengan Adanya Konflik Hasil Reset Yang Disebut Dengan Literatur Gap Kemudian Masalah Reset Selanjutnya Adalah Celah Riset Yang Belum Terjawab Pada Riset Riset Sebelumnya Celah Riset Jadi Pada Lingkup Permasalahan Yang Sama Tetapi Ada Permasalahan Permasalahan Yang Belum Terjawab Pada Riset Riset Sebelumnya Penelitian Itu Bisa Angkat Menjadi Masalah Penelitian Ini Juga Masuk Kita Gauri Literatur Gap Bisa Dikembangkan Dari Rekomendasi Riset Yang Terakhir Ini Adalah Suatu Masalah Penelitian Yang Layak Untuk Angkat Pada Masalah Penelitian Kemudian Lanjutnya Adalah Fenomena Masih Fenomena Fenomena Satu Dan Dua Umumnya Ditemui Pada Skripsi Dan Tesis Dimensinya Terbatas Dan Hanya Memperifikasi Teori Nah Biasanya Kan Di Dalam Skripsi Atau Tesis Memperifikasi Teori Maksudnya Memperifikasi Teori Itu Bagaimana Kita Mengadakan Penelitian Di Suatu Tempat Bangunan Gedung Jembatan Jalan Apapun Teori Jadi Dalam Skripsi Dan Tesis Ini Biasanya Menggunakan Teori Apa Kemudian Dari Teori Tersebut Diverifikasi Faktanya Di Lepangan Seperti Apa Kemudian Dilaporkan Hasilnya Itu Yang Dimaksud Dengan Memperifikasi Teori Ini Yang Terjadi Pada Fenomena Kategori Satu Dan Kategori Dua Apa Satu Dan Dua Tio Itu Adalah Kesejanganan Kategori Dan Kemudian Komplik Hasil Reset Pada Topik Yang Sama Kemudian Fenomena Ketiga Mengandung Novelty Sehingga Biasanya Dipakai Pada Dissertasi Dan Artikel Jurnal Internasional Nah Kita Tentunya Sebagai Calon Engineer Sebagai Akten Misi Tentu Kita Akan Lebih Baik Kita Akan Mengangkat Fenomena Yang Ketiga Yang Mengandung Novelty Sehingga Penelitian Ketiga Itu Akan Layak Di Publikasi Di Jurnal Internasional Nah Kemudian Fenomena Dinyatakan Dalam Bentuk Tem Dan Bukti Yang Berupaya Meyakinkan Pembacaan Tentang Keunikan Kebaruan Isu Atau Gagasan Yang Ditawarkan Oleh Suatu Partikel Nah Fenomena Itu Yaitu Berupaya Meyakinkan Pembaca Tentang Keunikan Serta Kebaruan Isu Kemudian Yang Kedua Menentukan Nilai Jual Suatu Riset Atau Artikel Dinyatakan Eksplisit Dan Awal Kemudian Media Penulis Meyakinkan Pembaca Tentang Urgensi Riset Jadi Di Dalam Penelitian Itu Kita Perlu Menyampaikan Apa Pentingnya Dilakukan Riset Dalam Melintuh Permasalahan Tersebut Ini Menjadi Hal Yang Sangat Penting Jika Kita Tidak Mampu Menyampaikan Apa Orgensinya Apa Pentingnya Riset Itu Dilakukan Maka Fenomena Atau Masalah Tersebut Bisa Dinyatakan Tindak Layak Untuk Dijadikan Masalah Melintian Kemudian Kemudian Biasanya Biasanya Dibuktikan Dengan Peta Literatur Atau Peta Masalah M Tris Nah Maksudnya Dibuktikan Dengan Peta Literatur Itu Bagaimana Tentang Urgensi Riset Tadi Nah Misalkan Berdasarkan Riset Terdahulu Lingkup Masalahnya Adalah Membahas Tentang Penelitian Apa 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 Dan Kemudian Kita Petakan Masalah Masalah Tersebut Bahwa Dalam Penelitian Sebelumnya Membahas Tentang Masalah A, B, C, D Nah Kemudian Kita Sanggah Sanggah Bahwa Masalah Masalah Tersebut A Jadi Pengungkapan Masalah Masalah Tersebut Masih Belum Menjawab Masalahan Yang Akan Kita Mengatakan Nah Itu Yang dimaksud Apa Perlu Membuktikan Dengan Peta Literatur Kemudian Bantu Menempatkan Posisi Penulis Pada Peta Literatur Maksudnya Membantu Menempatkan Posisi Penulis Itu Dari Peta Literatur Tadi Peta Literatur Menyampaikan Masalah Metode Menyampaikan Metode Dalam Literatur Yang Dahulu Menyampaikan Hasil Kemudian Menempatkan Posisi Kita Sebagai Penulis Sebagai Penuliti Apa Maksudnya Yang Ditempatkan Perbedaan Kita Dengan Literatur Dengan Penelitian Terdahulu Apa Ada Dimana Ini Yang Dimaksud Dengan Menempatkan Posisi Penulis Pada Literatur Inilah Hal-hal Penting Dalam Kita Menyampaikan Urgensi Riset Fenomena Sama Dengan Argumen Argumen Artinya Berorientasi Jangka Panjang Dalam Penanganan Masalah Kemudian Dalam Menyusun Argumen Hindari Dogma Nah Ini Ya Dalam Argumen Hindari Dogma Maksudnya Dogma Itu Bagaimana Pokoknya Terus Begini Nah Itulah Yang Hindari Atau Dogma Itu Sama Dengan Agama Ketentuan Dalam Agama Adalah Hari Seperti Ini Tidak Bisa Diganggu Bugat Itu Yang Maksud Dengan Dogma Kemudian Topik Tidak Selalu Sama Dengan Argumen Jadi Yang Kita Bahas Apa Belum Tentu Sinkron Atau Belum Tentu Sama Dengan Argumen Asing Kemudian Argumen Memunculkan Reset Atau Celah Riset Di Setiap Argumen Itu Argumen Artinya Argumen Itu Ketika Kita Menyampaikan Latar Belakang Kita Berargumentasi Argumentasi Kita Bisa Menyanggah Penelitian Terdahulu Atau Kita Bisa Melengkapi Atas Kekurangan Penelitian Terdahulu Yang Kemudian Kita Munculkan Argumen Tersebut Yang Argumen Tersebut Adalah Merupakan Telah Riset Yang Akan Kita Lakukan Kemudian Selanjutnya Tentang Kajian Penelitian Terkait Apa Saja Yang Perlu Kita Lakukan Dalam Studi Literatur Kajian Penelitian Terkait Itu Adalah Studi Literatur Apa Saja Yang Harus Kita Lakukan Nah Ini Kita Harus Fokus Pada Lima Ya Ada Lima Poin Sudah Saat Kita Melakukan Studi Literatur Pertama Kita Perlu Mencatat Nulis Siapa Dan Penelit Di Jurnal Tersebut Apa Dan Kemudian Kita Perlu Catat Judul Penelitian Yang Apa Kita Catat Masalah Penelitian Yang Diangkat Kemudian Yang Keempat Perlu Catat Metode Penelitian Yang Dibunakannya Bagaimana Teori Analisis Yang Dibunakannya Apa Kemudian Poin Kelima Yang Penting Yang Dicatat Dalam Sudah Solusi Yang Ditawarkan Dari Penelitian Itu Apa Inilah Lima Poin Penting Yang Harus Dicatat Ketika Kita Membaca Atau Ketika Kita Melakukan Sudah Sudah Pertama Ini Penulis Tahun Terbit Dan Judul Penelitian Itu Untuk Ini Sangat Lampang Penulis Kita Baca Itu Masalah Penelitian Masalah Penelitian Ada Dimana Dalam Literatur Atau Dalam Jurnal Atau Dalam Paper Conference Masalah Penelitian Tentu Akan Ada Dalam Latar Belakang Pendahuluan Di Latar Belakang Tentu Disana Akan Menyampaikan Masalah Penelitian Catat Oleh Kitab Pada Saat Kita Melakukan Literatur Masalah Masalah Yang Diangkat Atau Masalah Masalah Yang Dibahas Apa Ini Perlu Catat Ya Kemudian Yang Kedua Yang penting Yang perlu Dicatat Di Poin Empat Adalah Metode Penelitian Metode Penelitian Pada Literatur Sebelumnya Baik Paper Conference Maupun Jurnal Metode Penelitian Dibunakannya Seperti Apa Langkah Langkah Penelitian Bagaimana Teori Analisis Yang Dibunakannya Apa Kita Catat Kemudian Baru Solusi Ditawarkan Solusi Itu Ada Di Mana Biasanya Solusi Itu Di Dalam Literatur Di Dalam Paper Conference Maupun Di Dalam Jurnal Itu Ada Di Dalam Kesimpulan Dalam Kesimpulannya Menawarkan Apa Dari Masalah Yang Yang Langkah Nah Ini Hal Yang Penting Dalam Kita Melakukan Studi Literatur Nah Jangan Lupa Kita Catat Nah Pentingnya Mencatat Masalah Penelitian Itu Karena Dalam Kita Menyusun Kria Ilmiah Nanti Baik Paper Conference Maupun Jurnal Dalam Latar Belakang Kita Akan Banyak Mengutip Masalah Penelitian Masalah Penelitian Yang Telah Dilakukan Oleh Penelitian Dahulu Maka Ini Penting Untuk Dicatat Di Posisi Kita Tadi Kan Petakan Masalah Penelitian Itu Dipetakan Terlebih dahulu Kemudian Posisikan Kita Posisikan Kita Itu Dalam Masalah Penelitian Dibahas Sebelumnya Sisi Kita Penelitian Kita Ada Dimana Dan Apa Pentingnya Apa Bedanya Dengan Penelitian Terdahulu Kita Tidak Akan Bisa Membedakan Penelitian Terdahulu Apabila Kita Tidak Membaca Atau Tidak Mengkaji Literatur Yang Ditulis Dalam Lima Poin Ini Karena Nanti Mungkin Saja Dalam Penelitian Kita Yang Berbeda Dengan Penelitian Sebelumnya Adalah Metode Penelitian Atau Mungkin Saja Yang Bedanya Adalah Teori Analisis Atau Mungkin Saja Yang Beda Dengan Penelitian Sebelumnya Adalah Hasil Yang Diinginkannya Solusi Solusi Dari Penelitian Terdahulu Itu Tidak Menjawab Masalah Yang Angkat Nah Itu Inilah Celah-celah Atau Posisi-posisi Kita Ditempatkan Adanya Dimana Bisa Tempatkan Posisi Penelitian Kita Itu Dari Masalah Penelitian Yang Belum terbahas Sebelumnya Atau Masalah Penelitian Yang Belum Terjawab Sebelumnya Atau Kita Bisa Membedakan Penelitian Kita Dengan Sebelumnya Di dalam Metode Penelitian Atau Mungkin Sanya Kita Membandingkan Dari Lingkup Masalah Yang Sama Kemudian Dalam Berbagai Lingkup Menggunakan Metode Yang Berbeda-beda Kemudian Kita Bisa Saja Membandingkan Berapa Metode Yang Dibunakan Lalu Kesimpulan Kita Menyampaikan Bahwa Metode Apa Yang Paling Tepat Untuk Menyelesaikan Masalah Yang Dibunakan Oke Lanjut Nah Inilah Yang Dimaksud Dengan Seti Literatur Ini Gambarkan Dicontokkan Ya Pertama-tama Itu adalah Sebelum Sebelum Lakukan Seti Literatur Pertama-tama Kita Harus Tentukan Lingkup Tema Penelitian Kemudian Seti Literatur Baca Jurnal Lingkup Dan Tema Penelitian Misalkan Minimal Sepuluh Dulu Kemudian Setiap Jurnal Yang Terkait Catat Beberapa Hal Penting Diantaranya Penulis Jurnal Atau Paper Paper Terbit Kemudian Masalah Yang Diangkat Dalam Jurnal Atau Paper Kemudian Metode Yang Digunakan Untuk Menyelesaikan Masalah Dalam Jurnal Atau Paper Kemudian Solusi Yang Ditawarkan Kesimpulan Dalam Jurnal Atau Paper Buat Rangkuman Poin Poin Ini Poin Poin Ini Dalam Bentuk Paper Nomor Satu Penulis Siapa Terbit Berapa Judul Apa Masalah Yang Diangkat Apa Metode Yang Digunakannya Apa Solusinya Apa Penimal Sepuluh Misalkan Kita Studi Literatur Terdahulu Dengan Penelitian Yang Terkait Dan Kita Petahkan Posisi Kita Perbedaannya Ada Dimana Bedanya Ada Di Masalah Apakah Bedanya Ada Di Metode Atau Kita Ingin Menghasilkan Solusi Yang Berbeda Dari Penelitian Sebelum Nah Jika Sudah Kita Lakukan Seperti Ini Maka Selanjutnya Bisa Kita Mulai Menulis Latar Belakang Mana Isi Dalam Latar Belakang Minimal Terdiri Dari Tiga Paragraf Apa Saja Isinya Itu Paragraf Pertama Adalah Lingkup Rencana Penelitian Paragraf Kedua Tentang Masalah Masalah Yang Ada Dalam Lingkup Dimaksud Dalam Lingkup Penelitian Masalah Bisa Berdasarkan Situ Literatur Atau Dapat Ditambahkan Masalah Temuan Sendiri Berdasarkan Fenomena Atau Berdasarkan Empirik Jika Ada Kemudian Paragraf Ketiga Adalah Masalah Intinya Akan Diteliti Masalah Inti Inilah Yang Akan Ditarik Kedalam Rumusan Masalah Setelah Kita Tentukan Masalah Intinya Akan Dibahas Dalam Penelitian Kita Maka Selanjutnya Kita Perlu Merumuskan Hipotesis Merumuskan Hipotesis Itu Bagaimana Misalkan Contoh Penelitianya Adalah Rencana Anggaran Biaya Rencana Anggaran Biaya Itu Menyangkal Bahwa Metode Yang Ada Itu Membutuhkan Data Yang Cukup Banyak Kemudian Membutuhkan Waktu Yang Lebih Panjang Terang Efektif Menyangkal Itu Kemudian Rencana Membuat Model Yang Lebih Satis Untuk Mengestimasi Biaya Konstruksi Maka Hipotesisnya Bisa Dimunculkan Dengan Diketahui Luas Bangunan Maka Akan Mampu Dipradisikan Jumlah Biaya Yang Akan Digunakan Nah Itu Adalah Contoh Hipotesis Nah Ini Adalah Contoh Dalam Melakukan Situ Literatur Atau Dalam Menuliskan Latar Bakang Suatu Masalah Contoh Misalkan Dalam Penelitian Sebelumnya Setelah Dalam Penelitian Sebelumnya Membahas Tentang Ini Contohnya Disini Dalam Dalam Jurnal Ini Membahas Tentang Limbah Konstruksi Membahas Tentang Penanganan Limbah Konstruksi Dan lain Sebagainya Banyak Macam Penanganan Limbah Konstruksi Nah Tetapi Yang Gak Disini Ini Yang Dimaksud Dengan Sisitkan Posisikan Penelitian Kita Itu Ada Dimana Contohnya Ada Disini Ya Contohnya Disini Yang Ini Adalah Menerangkan Bahwa Strategi Yang Ada Untuk Mengolong Limbah Konstruksi Tetap Ada Sebagian Besar Tidak Efektif Tidak Tidak Konsep Dengan Ini Adalah Penyanggahan Penyanggahan Sehingga Penelitian Yang Akan Diterapukan Akan Dianggap Perlu Dan Penting Kenapa Karena Seperti Kita Semua Tau Limbah Konstruksi Banyak Banyak Menimbulkan Apa Apa Kemudian Sistem Penanganan Di Dalam Penelitian Penelitian Terdahulu Sudah Disampaikan Seperti Apa Apa Namun Dengan Adanya Penanganan 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 Yang Sudah Dilakukan Masih Tetap Bagian Besar Tidak Efektif Dan Tidak Terkonsep Dengan Baik Maka Artinya Disini Kita Akan Buat Penelitian Untuk Mengantisipasi Atau Untuk Mengelola Limbah Supaya Terkonsep Dengan Lebih Baik Ini Adalah Salah Satu Contoh Dimana Posisi Kita Akan Kita Sisipkan Untuk Menyampaikan Pentingnya Untuk Dilakukan Contoh Hal Lain Ini Contoh Dalam Jurnal Saya Sendiri Dalam Introduction Atau Dalam Laster Belakang Dahuluan Disampaikan Masalah Permasalahan Setelah Disampaikan Permasalahan Permasalahan Kemudian Disampaikan Solusi-solusi Metode-metode Yang ada Untuk Menangani Suatu Masalah Tersebut Meningkup Masalah Tersebut Tapi Disini Saya Menyanggah Menyanggahnya Apa Walaupun Adanya Banyak Metode-metode Yang sudah Digunakan Baik Contoh Disini Metode Dan lain Sebagainya Hanya Menargetkan Bahwa Suatu Pekerjaan Yang harus Seleseskan Berdasarkan Urutan Dan Waktu Yang Ditentukan Tapi Tidak Menjelaskan Berapa Banyak Material Dan Tenaga Ketil Yang Harus Disediakan Dalam Pelaksanaan Konfusi Dalam Setiap Periode Ini Ini Adalah Menyisipkan Posisi Kita Dalam Pendidikan Kita Ada Dimana Sementara Dalam Lingkup Pendidikan Kita Setelah Banyak Dibahas Setelah Banyak Metode Yang Digunakan Nah Disini Adalah Posisi Kita Menyisipkan Posisi Kita Pentingnya Pendidikan Kita Kita Mampu Menyisipkan Itu Maka Pendidikan Kita Bisa Dianggap Lalu Dan Nah Ini Adalah Contoh Pelitian Yang Saya Lakukan Sendiri Dan Kemudian Sudah Dipublis Di Jurnal Internasional Yaitu Di IGT Oke Lanjut Kemudian Tentang Sumber Fenomena Sumber Fenomena Menurut Max 1997 Puzzle Or Contradiction Terhadap Kerja Perusahaan Bisa Negatif Maupun Positif Nah Ini Adalah Sumber Pomena Existing Literatur Misalkan Atau Teori Yang Ada Belum Bisa Menjelaskan Fakta Kecendurungan Konsumen Di Indonesia Memakai Lebih Dari Satu Nomor HP Misalkan Ini Adalah Sumber Pomena Kemudian Replication Haruh Kepimpinan Etnis Terhadap Ekstrarasi Perubahan Budaya Perusahaan Studi Pada Budaya Sundan Apakah Minang Bisa Ubah Teori Nah Ini Adalah Contoh Kemudian Opposition Tigaan Bahwa Beberapa Teori Dikembangkan Dengan Fakta Empiris Negara Maju Yang Dapat Berubah Jika Diuji Di Negara Berkembang Atau Sebaliknya Apakah Teori Berlaku Di Negara Europa Nah Ini Contoh Sumber Kemudian Ada Apa Lagi Sosial Problem Kemudian Gap Badan Official Fashion Operality And Effect On The Ground Di Kapitek Market Yang Besar Di Indonesia Bank Islam Memuasai Pangsa Yang Signifikan Pangsa Pangsa Hanya 1,9% Nah Misalkan Ini Fenomen Seperti Ini Kemudian Fenomena Sumber Fenomena Lainnya Empirical Example Trading Amishmen Maka Indonesia Dapat Bertahan Di Krisis Nah Bener Apa Enggak Ini Kemudian New Method And Theory Adanya Metode Baru Dan Teori Apakah Teori Digunakan Pada Kondisi Pandemik Yaitu 1,9% Kemudian Sumber Fenomena Lainnya New Social And Technical Development And Social Ten Apakah Concept Tual Of Dapat Menyingkatkan Kualitas Kerja Nah Ini Contoh Fenomena Nah Selanjutnya Kita Akan Membahas Tentang Keturusan Masalah Sebelum Kita Membahas Rumusan Masalah Mungkin Bisa Kita Sambil Minum Kopi Baik Setelah Kita Sejenak Minum Kopi Kita Lanjutkan Pembahasan Tentang Rumusan Masalah Ya Bagaimana Kita Menentukan Atau Menulis Yang Benar Tentang Rumusan Masalah Nah Ini Saya Share Materinya Oke Topik Dari Topik Masalah Nah Ini Perbedaan Antara Sebuah Topik Misal Pelaksanaan Konstruksi Dan Masalah Riset Misal Hambatan Yang Dihadapi Pelaksana Konstruksi Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Oke Untuk Merumuskan Masalah Kita Perlu Mempersempit Setudih Resetnya Norwin Reset Setudih Nah Dari Topik Ini Gambarannya Ya Dari Topik Atau Lingkup Pemasalahan Kemudian Reset Problemnya Apa Atau Permasalahan Resetnya Apa Kemudian Mengerucut Lagi Tujuan Penelitiannya Untuk Apa Baru Simulasikan Tanyaan Penelitiannya Apa Nah Itulah Yang dimaksud Dengan Remusan Masalah Pertama Lingkup Besarnya Adalah Topik Satu Lingkup Masalah Kemudian Mengerucut Lagi Terhadap Masalah Penelitian Masalah Masalah Terdiri Dari Tersebut Masalah Masalah Terdiri Dari Apa Kemudian Setelah Kita Menyampaikan Masalah Masalah Yang Ada Dalam Lingkup Tersebut Apa Selanjutnya Kita Menyampaikan Tujuan Penelitian Kita Itu Apa Setelah Kita Menyampaikan Tujuan Apa Baru Kita Menyampaikan Sebuah Atau Beberapa Pertanyaan Reset Kita Teknik Dalam Menyusun Atau Teknik Dalam Merumuskan Masalah Oke Perumusan Masalah Adalah Pertanyaan Reset Nah Ini penting Karena Perumusan Masalah Itu Atau Pertanyaan Reset Itu Mengarahkan Pencarian Literatur Jadi Tanpa Ada Rumusan Masalah Kita Nanti Akan Kebingungan Literatur Yang Akan Kita Gunakan Apa Kita Mencari Literaturnya Tentang Apa Sehingga Rumusan Masalah Penting Agar Kita Dapat Perarah Untuk Mencari Literaturnya Kemudian Kita Mengarahkan Pencetan Data Yang Dibutuhkan Dengan Adanya Pertanyaan Reset Itu Tadi Kita Selanjutnya Mengarahkan Berarti Kita Membutuhkan Data Apa Kemudian Dari Pertanyaan Tadi Kita Mengarahkan Analisis Data Kita Gunakan Apa Misalkan Saya Contohkan Tadi Bahwa Penelitian Kita Adalah Untuk Mendapatkan Model Agar Dapat Mudah Mengestimasi Biaya Konstruksi Misalkan Tadi Hiposisnya Adalah Dengan Diketahui Luas Bangunan Yang Akan Dibangun Maka Akan Dapat Prediksi Belapat Biaya Yang Akan Digunakan Nah Itu Artinya Analisis Jika Contohnya Seperti Tadi Analisis Data Yang Kita Gunakan Apa Nah Membuat Model Bisa Saja Analisis Datanya Kita Menggunakan Analisis Statistik Ya Bisa Analisis Regresi Regresi Berganda Aturan Berganda Dan Kemudian Dengan Adanya Rumusan Masalah Mengarahkan Terhadap Deskripsi Laporan Data Mengarahkan Laporan Deskripsi Data Itu Berarti Data-data Yang kita Tutupkan Apa Kemudian Pengolahan Data Yang kita Kumpulkan Bagaimana Melaporkan Datanya Menjadi Seperti Apa Nah Kalau Dalam Materi Statistik Dan Probabilitas Berarti Disini Adalah Tentang Perorganisasian Data Dan Penyajian Data Kemudian Pentingnya Perumuskan Masalah Dalam Penelitian Adalah Menjaga Penyimpangan Arah Reset Menjaga Penyimpangan Dari Penelitian Kita Kita Topiknya Apa Nanti Yang Dibahas Apa Nah Untuk Menjaga Itu Ada Runisan Masalah Baik Rumusan Masalah Itu Akhirnya Kita Batasi Dengan Batasan Masalah Atau Tidak Nah Ini Fungsinya Agar Kita Mencegah Penyimpangan Arah Reset Oke Kemudian Pertanyaan Reset Yang Baik Itu Seperti Apa Nah Pertanyaan Reset Itu Rumusan Masalah Harus Merupakan Formulasi Dari Fenomena Yang Dijelaskan Pada Introduction Pada Latar Belakang Harus Menyampaikan Formulasi Dari Fenomena Yang Dijelaskan Latar Belakang Konsisten Dengan Fenomena Nah Ini Tidak Boleh Menyimpang Rumusan Masalah Kita Dengan Masalah Masalah Dibahas Dalam Latar Belakang Itu Tidak Boleh Menyimpang Harus Konsisten Dengan Fenomenanya Kemudian Variable Variable Dalam Penelitian Itu Dapat Terpaparkan Dengan Konsisten Jadi Pertanyaan Reset Itu Mengarah Juga Terhadap Berarti Kalau Pertanyaan Reset Seperti itu Variable Variable Apa Ya Kemudian Pernyataan Reset Yang Bagus Itu Dapat Pijak Dari teori Mengarah Pijak Dari teori Itu Maksudnya Pertanyaan Reset Itu Nantinya Akan Mengarah Kada teori Yang akan Diterunakan Apa Itu Adalah Rumusan Masalah Kemudian Pernyataan Reset Itu Pertanyaan Reset Itu Harus Merupakan Butir Butir Hipotesis Dan Simpulan Nah Tadi Itu Dalam Latar Belakang Kita Pertanyaan Pertanyaan Dalam Reset Atau Rumusan Masalah Itu Harus Merujuk Terhadap Hipotesis Kita Yang Disampaikan Dalam Motor Belakang Hanya Yang Akan Hipotesiskan Yang Dirumuskan Sebagai Masalah Jadi Yang Hipotesiskan Tadilah Yang Dirumuskan Dalam Rumusan Masalah Setelah Pertanyaan Reset Atau Rumusan Masalah Dalam Kemudian Pertanyaan Reset Yang Baik Seperti Apa Pertanyaan Reset Yang Baik Adalah Yang Sepasit Tidak Mengandung Multi Pertanyaan Kemudian Jelas Pertanyaannya Merujuk Pada Fenomena Reset Kemudian Menterminkan Intergesi Yang Akan Dilakukan Pada Reset Experimental Kemudian Menyebut Subject Reset Jadi Rumusan Masalah Pertanyaan Reset Sampai Atau Rumusan Masalah Itu Diantaranya Menunjuk Pada Penelitian Reset Menjaminkan Intergesi Yang Akan Dilakukan Pada Reset Kemudian Menyebutkan Target Yang Ingin Dicapai Oleh Kita Dalam Penelitian Kita Itu Harus Tersampaikan Dalam Rumusan Masalah Kemudian Perlu Ada Evaluasi Perkanyaan Reset Apa Yang Harus Dievaluasi Atau Evaluasi RQ Atau Reset Question Yang Perlu Dievaluasi Diantaranya Adalah Kejelasan Dalam Konteks PLD Kemudian Perlu Dievaluasi Apakah Pertanyaan Atau Tembusan Masalah Terduduk Kita Kita Dilaksanakan Atau Tidak Kemudian Terlalu Dievaluasi Koneksi Dengan Teori Dan Kajian Sebelumnya Maka Setiap Kita Melakukan Penelitian Penting Kita Melakukan Satu Literatur Ada Koneksi Dengan Teori Dan Kajian Kajian Sebelumnya Ini Perlu Dievaluasi Jika Tidak Ada Ini Diragukan Ini Ketanyaan Atau Rumusan Masalah Yang kita Angkat Masalah Yang kita Angkat Akan Diragukan Ketika Tidak Ada Koneksi Tidak Ada Rujukan Teori Serta Tidak Ada Rujukan Kajian Kajian Kemudian Rumusan Masalah Apalagi Yang perlu Dievaluasi Keterkaitan Antara Satu Butir Research Question Dengan Butir Research Question Lainnya Keterkaitan Antara Satu Butir Pertanyaan Penelitian Satu Dengan Pertanyaan Penelitian Lainnya Kemudian Yang perlu Dievolusi Adalah Originalitas Kontribusi Nah Ini menjadi Hal yang Sangat Paling Penelitian Kita Itu Kontribusinya Apa Berkontribusi Secara Original Atau Sudah Usang Kontribusinya Kalau sudah Usang Untuk Apa Kita Membuat Permasalahan Atau Mengungkap Suatu Masalah Tersebut Jadi Masalahan Yang harus Kita Angkat Rumusan Masalah Yang harus Kita Buat Itu Harus Berkontribusi Terhadap Originalitas Originalitas Baik Dalam Bidang Ilmu Atau Dalam Fakta Dalam Fakta Sehari-hari Atau Fenomena Sehari Untuk Memutukan Masalah Suatu Fenomena Yang Ada Kemudian Kemudian Yang perlu Dievaluasi Adalah Konteks Konteks Tidak Boleh Terlalu Luas Atau Juga Tidak Boleh Terlalu Sengit Nah Itulah Hal-hal Yang perlu Dievaluasi Pada Saat Kita Membuat Rumusan Masalah Nah Sekarang Sudah Waktunya Kita Mendiskusikan Dan Tulis Jawaban Antara Pertanyaan Pertanyaan Ini Ya Dari Paparan Paparan Awal Sampai Saat Ini Maka Saya Menyampaikan Diskusi Tentang Apa Yang Anda Tertarik Untuk Investigasi Nah Kita Apa Si Apa Yang Kita Ini Tertarik Untuk Dilakukan Investigasi Atau Ini Tertarik Tentang Topik Ini Untuk Dilakukan Penelitian Apa Masalah Itu Di Investigasi Nah Ini Perlu Dijawab Di Pertanyaan Ini Ini Kaitannya Dengan Penelitian Kemudian Apa Pertanyaan Resetnya Nah Inilah Diskusinya Dan Diskusi Ini Menjadi Sangat Penting Diskusi Ini Boleh Dibuat Dalam Bentuk Sebuah Proposal Reset Nah Itu Demikian Kemaharan Tentang Pusat Masalah Yang terakhir Sudah Membahas Panjang Lebar Tentang Langkah Langkah Perlitian Kemudian Tentang Masalah Perlitian Dan Tentang Rumusan Masalah Perlitian Semoga Apa yang kita bahas Bermanfaat Semua Kemudian Kita Lebihnya Mohon Dimaafkan Wabillahi Topik Wendaya Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Masalah Depan Manu Terus Pusat Putra Kaya Loh Selamanya